Intro Saudara ini adalah program saksi, satu kamera sejuta inspirasi. Dan program non-profit kami hari ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Pak Sabar. Saya mau di sini panggil Mas saja supaya akhirnya. Ya, Mas boleh. Mas Sabar, Gih. Ya, beliau ini pelukis sudah Masya Allah. Bisa dicari kapan saja. Assalamualaikum, Mas Sabar. Waalaikumsalam. Selamat datang. Oke. Kabar baik, Gih. Alhamdulillah, kabar baik. Ini rencana akan melukis siapa? Ini Almarhum Presiden B.J. Habibie yang kita baru saja ditinggal oleh beliau. Dengan begitu banyak legacy ya beliau. Sebagai Presiden kita yang memiliki kecerdasan luar biasa sampai harus saya tegaskan dalam satu lukisan gitu. Baik. Kalau kesan pribadi, apa yang membuat Pak Habibie itu spesial di benak atau hati Mas Sabar gitu? Sebenarnya saya pernah selintas bertemu beliau waktu beliau menjabat Presiden tahun 1999. Waktu itu acara peresmian rumah sakit vokasional Bina Daksa di Cibinong. Beliau yang meresmikan dan saya turut hadir di sana memajang karya. Hanya saja waktu itu singkat sekali dan tidak ada dokumentasi gitu. Tapi berkesan sekali? Ya, luar biasa. Beliau yang Presiden yang humanis sekali menurut saya. Baik. Mas Sabar ini sambil melukis, saya mohon izin mengganggu sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol biasa ini. Saya boleh dianggap batu, pokoknya fokusnya melukis Pak Habibie. Ini kebetulan memang episode terakhir itu yang kami warnerkan adalah Pak Habibie juga. Kami berkesempatan jadi sambung ini, sambung. Selamat pernah bertemu beliau. Mas Sabar, ini kan berarti sudah apa ya, di benak saya itu sosok Mas Sabar itu sudah melewati rintangan, tantangan, dan cobaan gitu. Nah, kami ingin menggali informasi yang lebih jujur, lebih natural, tentang apa saja yang sebenarnya barangkali itu sensitif, atau semua orang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya berharap itu nanti bisa tulus disampaikan Mas Sabar sehingga kami semua bisa belajar. Nah, ini tadi yang sempat saya catat, ngobrol-ngobrol kita sebelum interview, ada istilah disabilitas. Yang ternyata Mas Sabar malah kayaknya agak nggak terima gitu. Kok istilahnya disabilitas gitu? Mohon pencerahannya Mas. Ya, ada istilah defable, ada istilah penyandang disabilitas. Sebenarnya dulu justru menurut saya istilah-istilah yang sudah lama kita pakai itu malah lebih deskriptif dan efektif. Seperti misalnya tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, dan sebagainya itu lebih efektif. Dan cacat itu pun juga cukup deskriptif. Tetapi dengan adanya defable ini kan menjadi istilahnya general, kemudian nanti akan ada pertanyaan lagi, defable-nya apa? Ini kan repot sekali kita dalam berkomunikasi, terlalu bertele-tele itu kalau dalam wilayah komunikasi ya. Kemudian kalau dalam pandangan psikologi sederhana saja, saya tidak terlalu tahu teori psikologi, tapi dalam yang saya rasakan sendiri, istilah defable atau penyandang disabilitas, ini kan motifnya itu efemistik gitu. Jadi ada semacam penghalusan istilah, semacam tidak tega gitu. Tetapi itu membuat saya sendiri lupa dengan situasi. Situasi bahwa sebenarnya saya ada yang absen dari diri saya. Sedangkan istilah cacat itu kan menunjukkan cara deskriptif, ada yang tidak hadir dalam dirimu loh, yaitu tanganmu dalam kasus saya seperti itu. Lebih dapat penerima begitu? Ya, bahwa sikap realistis itu tetap harus saya pertahankan, bahwa saya harus tetap sadar bahwa ada yang absen dari diri saya itu harus selalu saya pegang. Tetapi ketika ada istilah defable, itu seperti membuat saya lupa, lupa diri. Dan ketika saya tidak cukup sadar akan diri sendiri, itu bagaimana saya menjalani hidup yang apa adanya. Cerita lucu ya, misalnya ada anak kecil itu berteriak-teriak, eh wong buntung, wong buntung gitu. Sebenarnya apa sih, apa yang berat buat-buat saya diteriak seperti itu? Sebenarnya tidak masalah. Karena anak kecil yang berteriak-teriak seperti itu, sebenarnya dia melihat, mencatat, dan memposting. Dan dia tidak punya media, medianya cuma mulutnya itu. Maka kemudian dia berteriak, eh wong buntung. Nah kalau tidak ingin diteriak wong buntung, maka dekatilah anak itu biar tidak berteriak. Kan gitu, maka dia akan bertanya tangannya di mana, gitu. Tapi kami ini yang tidak siap menghadapi masyarakat, itu kan kemudian tidak mau dekat dengan mereka, itulah yang membuat anak-anak itu berteriak seperti itu. Menurut saya gitu sih. Jadi sampai pada level, kalau saya pribadi sih diteriaki anak-anak, ya tersinggung ya. Walaupun masih anak-anak loh. Kadang-kadang kita dibilang gendut aja. Anak siapa sih ini, gitu. Untuk sampai level pemahaman ini, kemudian bahkan memahami bahwa ya anak-anak, kalau memang mau didekati, ini memang prosesnya apa ya, ada yang harus dilalui dulu, gitu. Masa beruntung sampai ke pemahaman pada makom setinggi ini. Ya, seperti itu kan saya dapatkan karena saya berinteraksi, kan. Bukan saya mengurung diri di menara gading atau di studio yang nyaman, gitu kan. Jadi saya tetap harus membaur dengan orang-orang itu, dengan segala. Karena ini juga latihan dari ibu saya sendiri. Ibu saya dulu bekerja di kantin sekolah, setiap sore beliau pergi ke pasar untuk belanja. Dan itu saya selalu diajak dan saya dipaksa untuk berinteraksi dengan segala macam orang di pasar itu. Jadi kebiasaan saya sejak kecil, maka saya siap menghadapi berbagai macam respon orang-orang. Ini Mas Sabar tadi mencerahkan saya sebelum interview bahwa, apa ya, kalau saya sih saya melihat Mas Sabar dengan istri mesra sekali, sudah berapa lama menikah sebenarnya? Hampir tiga tahun ini. Tiga tahun. Wah ini berarti masih anu ya, masih pengantin baru boleh lah. Tiga tahun ya. Jadi Mas Sabar mengatakan bahwa, jangan lupa bahwa ada tertowar, ada macam-macam yang ditawarkan bahwa, ternyata saudara atau teman-teman kita yang disabilitas ini, membutuhkan cinta dan itu tidak banyak dipahami orang. Ya, saya melihat pendekatan solusi bagi penyandang disabilitas, bagi orang-orang cacat, tunadaksa dan sebagainya, ini salah fokus mungkin ya. Jadi mestinya pendekatannya itu pakai rasa, dan rasa yang kami butuhkan itu sebenarnya satu perhatian dari orang tua, keluarga, kedua adalah bagaimana kami menyelesaikan masalah asmara kami. Dengan cinta, segala macam hambatan itu pasti teratasi. Sehingga seandainya pun, tidak ada tertowar yang aksesibel, dunia ini penuh dengan anak tangga, pasti terlewati dengan cinta kok. Saya yakin itu. Pernah punya pengalaman menaiki berapa jauh anak tangga, yang itu terlaksana karena cinta, yang itu dilewati masabar karena cinta? Ya, waktu saya masih baru menikah itu, saya mbulang dengan istri sampai ke Kalipancur, di Kopeng sana itu. Dan itu saya tidak tahu itu, mungkin ada seribu lebih anak tangga, dan saya turun sampai di bawah air terjun itu, dan naik dengan nafas yang terengah-engah gitu. Tapi ya saya lewati tanpa saya harus protes. Mbok ini dibikinkan eskalator segala macam, tidak perlu karena memang saya yang ingin lewat situ sendiri. Jadi kemauan saya harus saya atasi sendiri. Bukan saya menuntut orang lain demi kemauan saya gitu. Tidak sedikit kabar yang kita baca di media, orang tua yang terkesan, ya kita harus melihat ke berbagai sudut pandang tentu ya, tetapi salah satunya adalah orang tua yang tidak bisa menerima bahwa anaknya, Allah itu memberikan kelebihan yang mungkin belum bisa dipahami oleh orang tua yang saat itu. pentingnya orang tua, ibu, bapak? Ya memang faktanya banyak, saya melihat banyak ibu terutama yang menyangkal ketika anaknya terlahir, tidak dalam fisik yang utuh gitu. Maka kemudian yang dilakukan oleh orang tua itu menyembunyikan anaknya dari pergaulan sosial, seolah-olah itu aib gitu bagi dia, seolah-olah anak itu kegagalan dalam kehidupannya, sehingga anak yang tidak berdosa itu yang ditimpai beban lagi. Sementara anak terakhir cacat itu sendiri sudah, tentu dia tidak mau seperti itu, masih disembunyikan oleh orang tua, ini kan berarti menambah beban bagi si anak itu sendiri. Maka seharusnya ibu itu menyadari bahwa wahai ibu, ibu diberi putrat dengan fisik tidak genap, itu sebenarnya diberi amanat yang besar, dipercaya oleh Ghus Tiawoh untuk membesarkan itu. Karena Tuhan itu percaya Anda itu mampu membesarkan si anak. Kalau Tuhan tidak percaya, pasti yang dipilih rahim lain untuk mengandung si anak itu. Dan kenapa pada ibu, maka ibu lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan dan membesarkan si anak itu. Jadi sebenarnya itu. Kalau ibu Mas Sabar sendiri, bagaimana yang Mas Sabar masih ingat? Ibu saya tentu secara manusiawi setelah tahu anaknya terlahir dengan fisik yang tidak lengkap, tentu beliau shock dan sempat pingsan katanya. Manusiawi ya? Manusiawi itu. Tetapi ibu saya bersikeras bahwa memang itu jatah dia, dan dia siap untuk membesarkan saya. Dan keputusannya tidak keliru saya kira. Dan kemudian maka ketika saya tumbuh dewasa, saya diajak ke pasar seperti itu tadi. Itu satu-satu langkah tepat, bahwa saya tidak dikurung, tidak disembunyikan, bahwa saya bukan aib bagi dia. bahwa dia punya keyakinan bahwa saya akan menjadi kebanggaan baginya, mungkin begitu. Dan ketika saya sadar bahwa ibu saya memperlakukan saya seperti itu, maka timbal baliknya, saya juga memberikan kepercayaan balik, bahwa oke, saya akan menjadi kebanggaan mubu. Kira-kira gitulah. Apa komentar ibu sekarang setelah melihat mas Sabar? Saya sih melihat itu megah banget. Ini galerinya ngeri gitu. Masuk itu agak gemeter sebenarnya. Wah ini profesional ini. Apa komentar ibu sekarang setelah melihat mas Sabar? Ibu ya tentu bersyukur ya. Anaknya terus berkarya, berkembang, bisa menikah, ibu bersyukur, segala macam kebanggaan tentu tidak akan dia ungkapan. Dia hanya, kalau ditanyai tentang masa kecil saya, dia cuma bernostalgia dalam tangisnya. Gitu aja sih yang saya ingat. Baik. Setelah ibu biasanya urutannya ke istri. Oh ya. Ini bagaimana, kalau kisahnya mas Sabar, bagaimana? Ya istri itu kan, cita-cita saya sejak lama ya. Karena apa yang menandai keberhasilan saya, karena saya bekerja sejak kanak-kanak gitu. Dan saya berkiprah dalam dunia lukis juga sejak kanak-kanak. Maka apa, perjuangan saya ini untuk apa, kira-kira gitu loh. Untuk siapa. Maka rumah tangga itulah yang akan menegaskan semua ini. Kalau orang bertanya kamu bekerja untuk siapa, kan tentu untuk anak istri kan biasanya gitu. Nah tentu saya ingin harus ada subjek dari perjuangan saya ini. Kepada siapa saya berjuang. Maka ya inilah, kehadiran istri ini yang menjadi klimaks dari perjuangan ini. Terbayar. Terbayar gitu. Anak muda yang di Jawa Tengah, dimanapun Anda berada, tingkatkan kualitas kehidupan Anda melalui peningkatan, saya selalu bilang, iman dan takwa, dan peningkatan pengertian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kalau sudah oke, harus ada yang bina. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus pindah. Karena mereka adalah masa depan. Anak muda di Indonesia, kalau kalian memang mencintai bangsa ini, maka harus siap berkobat. Bukan sebagai orang miskin, sebagai orang kaya. Bumi kita, kalau dikeluarkan baik, masih cukup untuk memakmurkan rakyat kita. Untuk menjadikan rakyat sejahtera. Tergantung kepada kualitas kepemimpin dan Anda harus menjadikan pimpinnya. Mas Sabar sempat mengatakan bahwa, kami itu sebenarnya tidak harus selalu dikasihani. Kalau mengasihani dengan cara yang salah, itu justru, tadi kesan yang saya dapat itu malah merugikan. Ya. Itu maksudnya bagaimana? Saya menggunakan analogi batu mulia itu kan, menjadi mulia itu karena suhu dan tekanan yang tinggi. Menjadi keramik, menjadi porselen, dan akhirnya menjadi intan permata. Batu mulia itu kan semuanya karena suhu dan tekanan. Jadi kalau kami sendiri terlalu dimanjakan, maka potensi kami tidak akan pernah keluar. Jadi bolehlah saya ini sesekali diberi tekanan. Ini kalau saya tidak di depan kamera, saya tidak tertekan. Saya tidak akan bikin lukisan ini sebagus-bagusnya. Ini kamera tiga ini menekan saya. dan saya suka. Ini tidak mengganggu ya sama jenis yang ngobrol dari kamera? Oh tidak, sama sekali tidak. Jadi tekanan itu positif? Oh iya. Ada yang ditekan jadi patah, ada yang ditekan menjadi porselen, lebih kuat. Saya mencoba untuk menjadikan tekanan itu menjadikan saya lebih berkualitas. Ya ini Mas Sabar ternyata selain melukis, yang saya ganggu terus dengan pertanyaan-pertanyaan tidak penting ini, juga seorang penulis. Itu apa yang suka ditulis atau sudah berapa banyak hasil karya tulisannya Mas? Ya saya baru pertama kali tahun ini, bulan Maret, saya bedah buku antologi cerpen saya yang pertama. Jadi ada 10 cerpen, saya terbitkan sendiri. Dan saya sedang dalam proses antologi yang kedua. Dan saya juga sedang menyiapkan mitologi kota Salatiga yang tentu saya karang sendiri. Tapi saya ingin mitologi ini memperkaya memperkaya narasi kota yang saya cintai ini akan lebih membangkakan lagi. bahkan saya berencana untuk yang mitologi Salatiga ini nanti saya mau bikin manuskrip manual tulisan kaki gitu di sebuah buku yang kertasnya kertas dibikin agak kuno gitu. Jadi seolah-olah itu ya memang sesuatu yang berharga sekali. Jadi kalau saya tidak ceritakan bukan Salatiga tapi Oh iya menurut saya nama Salatiga itu bukan dari Salatiga tapi Selotigo yaitu tiga bungkah batu yang menandai wilayah ini yang lama-lama menjadi Salatiga jadi saya mengarang cerita bagaimana asal-muasal adanya tiga bungkah batu itu tadi kira-kira gitu. ini semua autodidak melukis nulis kalau melukis saya pernah punya guru Pak Amir Rahmat beliau meninggal tahun 97 jadi ketika saya umur 18 beliau sudah meninggal dan saya melanjutkan ajaran teknik-teknik yang beliau ajarkan sendiri nah itu baru disebut autodidak mungkin dari situ tapi saya pernah pernah punya guru orang-orang yang paling berjasa salah satunya pasti guru kalau boleh disampaikan sedikit di acara ini siapa saja mas ada satu kepala sekolah di SD Kali Cacing Negeri 2 Ibu Sujadmi jadi setelah saya didaftarkan oleh ibu untuk sekolah di tempat lain saya tidak diterima sampai 5 sekolah tidak menerima saya jadi begitu di SD Negeri Kali Cacing 2 itu kepala sekolahnya langsung tanpa pertimbangan apa-apa langsung mengizinkan saya untuk belajar di institusi yang beliau pimpin Ibu Sujadmi itu bagi saya pahlawan dalam pendidikan saya kemudian pahlawan lain sebelumnya waktu saya masih anak-anak saya di dibina oleh seorang pekerja sosial dari Selandia Baru namanya Colin McLennan beliau membangun satu proyek rehabilitasi penyandang cacat di Yogyakarta dan beliau juga yang banyak membantu saya dalam dalam berbagai hal termasuk pendidikan pernah juga dalam finansial dan kemudian tentu guru saya tadi Pak Rahmat dan juga majalah Ayah Bunda majalah ini yang meliput saya yang kemudian dibaca oleh perwakilan asosiasi pelukis mulut dan kaki Association of Mouth and Food Painting Artists dan kemudian asosiasi ini mengajak saya untuk bergabung menjadi anggotanya dan saya jadilah anggota Amfa Internasional sejak umur 10 tahun dan dari situ saya mendapatkan penghidupan saya secara pribadi yang saya pelajari dari cinta dari bahwa yang di dalam itu tidak bisa dibeli bagaimana ibu sangat tidak hanya menyayangi dalam arti verbal tetapi bukti cintanya itu nyata sekali untuk masabar itu non materi yang sebenarnya bobotnya tinggi sekali kalau masabar melihat hal yang sama kira-kira apa yang ingin disampaikan atau jangan-jangan masabar malah enggak baik-baik aja gitu kayaknya orang-orang zaman sekarang itu mau gak mas ya masalah masalah orang-orang berkebutuhan khusus atau apapun istilahnya itu tadi itu sebenarnya solusinya itu pakai pendekatan pendekatan rasa gitu jadi pakai pakai cinta maka saya yakin dengan pendekatan cinta ini ada power untuk mengatasi segalanya masalahnya solusi yang selalu kita coba pakai itu kan approach-nya pendekatannya selalu pendekatan materi jadi misalnya orang cacat butuh fasilitas umum orang cacat butuh ini dan selalu jatuhnya itu materi aksesibilitas segala macam tapi seandainya ada cinta di sampingnya bahkan terotohar yang paling tidak akses pun akan akan rata gitu loh maka ayolah kita cari solusi yang non materi yang pakai rosso mari kita gali wisdom lokal kita karena orang Jawa itu kan punya ya punya filosofi sendiri ya dimana kita dengan rasa itu segala macam teratasi yuk kita cari itu untuk menyelesaikan masalah disabilitas ini lukisannya masih ini ya ya tapi karakternya sudah mulai kelihatan kelihatan emang lama ya kalau melukis itu oh ya melukis itu sampai berminggu-minggu sebenarnya oh ya jadi ini sudah yang anu ya instan ya kilat khusus ini lumayan ini ya kilat khusus apa yang kira-kira mas Sabar ingin sampaikan ada cita-cita ada kritik saran kepada siapa saja ya pesan saya ayo kita gali lagi local wisdom untuk segala macam permasalahan kehidupan kita karena negeri kita belakangan ini kan gonjang-gancingnya seperti ini saya juga perhatin ya jadi mungkin kita lupa dengan watak asli kita sebenarnya seperti apa kita ini kan gamang dalam dalam kebudayaan kita ini gamang antara nerima yang di luar dengan mempertahankan yang di dalam ini tidak fix gitu loh kita ini mau kemana sih ya yuk kita gali lagi yang di dalam ini saya yakin kalau menemukan the root akar akar budaya kita saya yakin kita punya solusi-solusi dari sekian banyak masalah itu kalau disarikan pesan untuk ini pemirsa kami target audiensnya harusnya yang muda-muda apa pesan mas Sabar untuk teman-teman muda yang ada di Jawa Tengah begitu mas untuk teman-teman muda sebelum meminta tunjukkan dulu sesuatu bahwa kamu layak diberi itu sebelum meminta tunjukkan bahwa kita layak diberi mas Sabar terima kasih sekali saya mohon izin menunggu sampai lukisannya jadi dan mohon maaf mengganggu dan saya tidak kehabisan kata-kata tidak tahu lagi harus berkata apa dan saudara pemirsa saksi satu kamera sejuta inspirasi waktu jua yang memisahkan tapi jangan khawatir nanti kami sedang memikirkan timelapse mungkin ya untuk melihat gambar yang Habibi yang nilai-nilainya mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari beliau dan terutama sosok mas Sabar mudah-mudahan Anda bisa mengambil inspirasi sebanyak mungkin semoga episode kali ini mengingatkan kita semua bahwa selain materi ada banyak hal lain yang sering kita lewatkan kira-kira seperti itu saya secara pribadi mohon maaf untuk banyak mungkin pertanyaan yang tidak sopan atau kalimat yang tidak baik mas Sabar sekali lagi terima kasih sampai kita berjumpa kembali di episode saksi yang akan datang satu kamera sejuta inspirasi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati